Kita kembali ke kota Flissingen, setelah kita selesai melaksanakan workup dengan Sea Training Command dari Nederland Navy. Angkatan Laut Belanda selama 3 minggu, dan kita sudah berhasil menyelesaikan semua training bersama mereka dengan hasil yang memuaskan. Kemudian sekarang kita selesai melaksanakan itu kembali ke Flissingen, di mana Flissingen itu adalah tempat pembuatan kapal ini di Skel de Naval Sikyar, di mana kita akan mempersiapkan diri di sana untuk pelayaran kembali ke Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober yang akan datang. Kita akan melewati alur pelayaran Den Helder, lalu Mars Deep, kemudian Skupul Hat, sampai di MPMT, kemudian kita menuju ke Barat. KRI Sultan Iskandar Muda ini merupakan kapal yang ketiga dari 4 kapal korvet jenis Sigma Class. Jadi masih ada satu lagi? Masih ada satu lagi yang rencananya tahun depan akan diresmikan, kemungkinan akhir Maret atau awal April. Jadi 4 kapal ini satu tipe, satu jenis, semua sama. Namun barangkali karena ini merupakan desain yang baru, jadi negara Indonesia adalah negara pengguna pertama untuk desain kapal ini. Dan kapal ini adalah desain terbaru dari Skel de, sehingga ada pengembangan-pengembangan yang sifatnya penyempurnaan dari kapal pertama sampai dengan kapal keempat. Seperti halnya barangkali ditemukan desain-desain detail kecil yang tidak mempengaruhi performa, namun cukup mengganggu barangkali. Seperti penempatan-penempatan tipa dan sebagainya, atau penutup cerobol yang kurang, karena kan belum diuji ya di lapangan. Dan sehingga begitu teruji di lapangan, maka ada pengembangan-pengembangan desain penyempurnaan. Namun nanti kalau sudah sampai dengan kapal keempat, tentu 1, 2, 3, 4 akan disamakan semua dari hasilnya terbaik dari yang ditemukan di lapangan. Untuk keempat kapal ini direncanakan atau sudah diputuskan, semuanya berpangkalan di Surabaya. Jadi memang untuk fasilitas pangkalan dan sebagainya, yang memadai di Surabaya untuk saat ini. Tugas pokok korvet ini sebagaimana juga tugas kapal-kapal yang lain, namun kita juga punya misi khusus, yaitu adalah dalam rangka penegakan kedaulatan di laut, tentu terhadap segala infiltrasi dari luar. Kita juga mempunyai peran sebagai penegak hukum di laut, yang berkaitan dengan pembacakan, kemudian illegal logging, illegal fishing, piracy, yang kira-kira kemampuan kapal ini sangat cocok untuk menangkal kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih.